Hai nah ini teman-teman usia semayan Assalamualaikum sahabat petani hari ini kegiatan kami adalah semai cabai dan ini benih cabai yang kita gunakan saat ini adalah ini teman-teman cabai hibrida F1 Bianca dari cap rusa ini adalah jenis CMK atau cabai merah keriting nah dalam melakukan semai teman-teman yang biasa dilakukan di daerah kami adalah dengan cara jenang atau dodol jadi langkah-langkahnya yang kita gunakan disini adalah tanah bagian atas atau topsoil ya jadi tanah subur kemudian dengan campuran pupuk kandang dengan komposisi 3 banding 1 jadi disini yang digunakan takarannya adalah tiga tanah dan perbandingannya satu pupuk kandang jadi teman-teman semai benih cabai dengan cara ini ini cukup praktis kemudian irit ya teman-teman ya karena disini kita hanya menggunakan tanah yang saya katakan tadi 3 banding satu tanah dengan pupuk kandang kemudian dilumatkan dicampur air setelah itu diratakan dengan ketinggian kurang lebih 3 cm atau ketebalannya 3 cm setelah diratakan kemudian diiris seperti dadu teman-teman nah jadi seperti ini kotak-kotak setelah diiris terbentuk seperti dadu baru kemudian dibuat lubang nah mungkin yang agak rumit disini teman-teman memasukkan biji cabai ke dalam lubangnya nah ini pekerjaan yang paling paling rumit jelimet kalau bahasa saya nah ini nah jadi nanti setelah semua lubang ini terisi dengan benih cabai langkah selanjutnya adalah lubang-lubang ini ditutup dengan menggunakan tanah yang lembut yang halus tapi tidak perlu terlalu tebal ya teman-teman ya karena nanti akan menghambat perkecambahan daripada benih cabai ini nah setelah ditutup nanti menggunakan tanah langkah selanjutnya semayan ini akan ditutup lagi dengan menggunakan karung sampai dengan biji cabai ini berkecambah oke untuk langkah-langkah selanjutnya ikuti video ini sampai selesai karena insyaallah kami akan melakukan reviewnya sesuai dengan perkembangan semayan cabai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman usia semayan kurang lebih tiga minggu jadi setelah proses penyemayan awal kemudian ditutup dengan karung setelah satu minggu itu sudah berkecambah dan karung dibuka selanjutnya semayan ditutup dengan menggunakan paranet atau bisa juga menggunakan waring seperti ini kemudian diatasnya ditutup lagi menggunakan plastik ini hanya tujuannya agar tidak terkena air hujan secara langsung oke nanti kita akan lihat lagi perkembangannya sampai dengan benih cabai ini siap untuk ditanam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berjumlah 6 daun jadi cara semay seperti ini yang pasti ini murah ya teman-teman ya cara semay yang tidak membutuhkan banyak biaya dan pengerjaannya juga sangat praktis dan tentu tingkat risiko stressnya ini cukup rendah ketika nanti hasil semayan ini kita pindahkan ke lahan ini saya ambilkan contoh satu batang ya teman-teman jadi ketika kita congkel bagian bawahnya ini nanti akan terbentuk kotak-kotak seperti ini dan ini siap untuk ditanam jadi kita tidak perlu lagi menggunakan polybag tapi cukup dengan menggunakan tanah yang kita lumatkan kemudian kita iris membentuk dadu seperti ini dan dan sekali lagi insyaallah tingkat stressnya rendah ketika nanti ini kita tanam di lahan dan cara menanamnya bisa langsung seperti ini ya kita lubang dulu kemudian kita masukkan lalu kita timbun oke selesai nah ini ya teman-teman ya tutorial semai cabai dengan sistem jenang atau dodol mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan terima kasih sudah menyaksikan video kami semoga tayangan kami bermanfaat dukung terus channel kami sahabat petani Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!